Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hai teman-teman gimana kabarnya Semoga selalu sehat walafiat Dimanapun kalian berada Oh iya hari ini saya mau share resep tom yum Ala rumah Hani Kebetulan disini tuh lagi musim hujan Jadi ini tuh cocok banget ya Makan tom yum seger-seger gitu ya Hujan-hujan panas gitu kan Nih pedes, asem, seger, gurih Pokoknya tercampur di tom yum ini ya Oke teman-teman langsung aja ke videonya Jangan lupa di subscribe dulu Nah disini aku udah siapin bahan-bahannya ya teman-teman Disini ada 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh roiko Dan 1 sendok teh gula pasir Dan juga ada minyak ikan, minyak hujan, dan jus lemon Disini saya juga ada bawang merah, bawang putih, serai, daun bawang, daun jeruk, cabai, dan lengkuas Oke disini saya akan menggunakan kulit udang dengan kepalanya Untuk bikin sup tom yumnya dulu ya teman-teman Dan disini juga ada daging udangnya Ini aku pakai beberapa ekor udang Terus disini ada jamur enoki dan juga sawi hijau Nah disini aku pakai seafoodnya itu yang campur ya Jadi satu bungkus ini udah campur berbagai macam rasa ya teman-teman Oke kita lanjut Akan haluskan dulu bawang merah, bawang putih, cabai Ya dimasukin aja ke dalam blender Dihaluskan Dan disini aku pakai juga cabai kering yang sudah direbus ya Aduh jatuh lagi ini Belum 5 menit guys Oke disini ada juga cabai setan Nah disini ini pedes banget ya Kalau di Sundama ini tuh namanya cabai domba ya Tapi gak tau disini kok dibilangnya cabai setan Oke kita tambahkan air sedikit Supaya tidak terlalu kering Lalu kita akan blend Dan ini dia hasilnya setelah di blender ya teman-teman Kemudian kita panaskan air Lalu masukkan kulit udang dan kepalanya Biarkan sampai mendidih ya Biarkan kaldunya itu keluar gitu ya Oke kita aduk-aduk Biarkan sampai mendidih Setelah mendidih Kita keluarkan kepala udangnya disaring ya Sampai bersih Nah setelah bersih Kita akan masukkan Serai Lengkuas Dan juga Daun jeruk ya teman-teman Kita masukkan aja semua bahannya Ini pisahkan ya Dari batangnya Kita buang batangnya Supaya harumnya itu keluar gitu ya teman-teman Disini aku pakai Tiga lembar daun jeruk ya Supaya wangi Karena kan Tomyam itu ada udangnya Biar gak buang amis gitu ya teman-teman Disini aku kasih Satu batang daun bawang ya Kita potong-potong kecil Seperti ini Nah sebelum ini Kita akan panaskan dulu Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Oke Kita panaskan Kita tumis Sampai Benar-benar harum Dan bumbunya Benar-benar matang ya Teman-teman Disini Aku tambahkan Sedikit minyak ya Nah ini Sudah matang ya teman-teman Kita akan Masukkan Si bumbu yang sudah Ditumisnya Kedalam kuah Yang tadi ya Ini kita masukin aja Semuanya ya Tuh Wah Baunya aja Sudah sedap ini Nah ini dia Bumbu Untuk Tomyamnya ya Disini aku Gak pakai Cabai banyak-banyak Karena gak mau Terlalu pedas ya Biarkan aja Sampai mendidih Nah setelah mendidih Kita masukkan Bumbu-bumbunya Garam Gula Dan kaldu Dan juga Minyak Ikan Sama minyak Wijen Dan Jeruk Lemon ya Perasan jeruk Lemon Maaf Tadi itu Saus Ikan ya Oke kita Aduk-aduk Sampai merata Si bumbunya Kalau Kurang garam Boleh ditambahin Ya teman-teman Dan disini Aku akan Masukkan Seafoodnya Ya Ini aku Beli yang mix Satu bungkusnya Itu ada Berapa macam Gitu Jadi Gak perlu Macam-macam ya Cukup dengan Satu bungkus Kita udah dapat Berbagai macam Oke biarkan aja Mateng Dan Mendidih Kemudian Aku Akan Masukkan Udangnya Ini udang Yang udah Dikupasin Tadi ya Lalu Kita aduk Kembali Jangan lupa Dicoba Dulu ya Garamnya Apakah Sudah Cukup Atau Belum Nah disini Aku akan Tambahkan Satu bungkus Bihunku Rasa asam Pedas Ini tuh Mie Kesukaan Aku ya Teman-teman Pasti teman-teman Suka lihat Postingan Aku Di Whatsapp Suka bikin Mie bihun Nah ini dia Mie bihunnya Kita cemplungin aja Ini bumbunya Jangan Mubazir ya Jangan dibuang-buang Sayang Cemplungin Abjaz semuanya Kedalam Kuah Tomyamnya Wah Ini udah Wanginya Enak banget Ini Oke Oke kemudian Kita akan Masukkan Si jamur Enoki Ini Kedalam Dan juga Sawinya Nah Kalau orang Sunda Mas suka Lalap-lalapan Jadi segala macam Dimasukin Lalapnya Oke Ini kita Aduk-aduk Biarkan aja Sampai matang Aku suka banget Jamur Enoki Teman-teman Karena jamur Enoki Itu enak Kenyal Kenyal Cuman Dia itu Suka Nempel Di gigi Suka Nyangkut Di gigi Oke Kita aduk-aduk Dan itu Udah mau matang Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Videoku Dan ini Hasilnya Tomyam Kita siap Disajikan Selamat Mencoba Teman-teman Semoga Kalian Suka Dengan resep Yang satu Ini Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh